Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali pada webinar kedua tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi dampak pada ekonomi pada masyarakat. Hadir sebagai narasumber pada siang hari ini, beliau adalah nama Mohdikuddin Ahmad Al-Mukarrobin. Beliau adalah seorang analis. Jadi, experience-nya beliau ada di sebelumnya pernah fokus di Bapak Nas. Badan Perencanaan Pembangun Nasional. Jadi, banyak sekali pengalaman beliau di sektor-sektor ekonomi. Beliau juga sekarang, fokusnya beliau ada di analis, khususnya pada KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, yang langsung bertanggung jawab, atasnya langsung presiden. Kemudian, beliau juga banyak sekali asisten lecture di UNY. Beliau ini lahirnya di mana? Di Surabaya, di Jogja, atau di Malaysia? Jogja. Di Jogja, ya. Beliau lahirnya di Jogja, tapi besarnya di Malaysia. Karena memang harus mengikuti jejak orang tuanya, yang boleh sebagai profesor yang ada yang mengajar di salah satu universitas di negeri jiran. Nah, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, khususnya pada sektor ekonomi, sehingga butuh kita hadirkan sebagai narasumber pada siang hari ini. Ya, artinya teman-teman bisa bertanya, berdiskusi, ya, bagaimana, apa saja peran pemerintah. Ini adalah pendidikan beliau. Beliau adalah alumni dari UNY, Mayor in Islamic Economic pada tahun 1915. Kemudian beliau juga mengenang pendidikan di pesantren, yaitu pada tahun 2002-2007 di Kuliatul Mu'ali, Indonesia, ya, di Gontor Monorogo. Kemudian beliau sekolah rendah kebangsaan Gomba Utara pada tahun 1996-2001. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang beliau ikuti, ya, Muslim Student Association, HMP-MPO, yaitu pada tahun 2015-2016. Kemudian Yogyakarta Gontor Station Forum, kemudian Indonesian Economic and Development Student Association, Economic Student Association, dan lain sebagainya. Jadi, banyak sekali pengalaman beliau, khususnya pada bidang-bidang ekonomi. Nah, menyingkat waktu, perlu kami sampaikan bahwa ini adalah hal yang perlu kita diskusikan nantinya, mengetahui bahwa betul apa yang disampaikan oleh Pak Wiltan tadi, banyak sekali model-model kebijakan yang paling tersoroti adalah ekonominya. Jadi, ya, ada BPJS naik, terus kemudian gantuan langsung yang tidak tempat sasaran, kemudian alokasi anggaran-anggaran daerah maupun pusat, ya, untuk menghadapi ekonomi pandemi. Nah, maksudnya saja mungkin kami berikan waktu, ya, untuk kita untuk mengawali diskusi pada siang hari ini. Kepada Saudara Mughi Budin Ahmad, ya, waktu dan tempat, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup kedengeran ya, di sana ya. Dengar, ya. Oke. Jadi, sebetulnya tema terkait pandemi COVID ini sudah ramai sekali dibicarakan, termasuk dampaknya terhadap sosial, terhadap politik, terhadap ekonomi, gitu. Nah, khusus mengenai ekonomi, ada bahasan khusus, karena ada kaitannya nanti dengan ancaman resesi yang akan datang di Indonesia. Nah, kalau kita bicara terkait resesi sebetulnya, alarm resesi itu sudah ada sejak tahun 2019, bahwa pada tahun 2020 itu akan terjadi resesi secara global, ya, dan juga akan terjadi resesi di Indonesia, karena terdampak dari resesi global. Nah, kedatangan COVID, kedatangan pandemi itu hanya sebetulnya memperparah resesi saja. Tapi, kemudian, pandemi COVID itu menjadi sesuatu yang belum bisa, belum dibayangkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi, kalau saya boleh bercerita sedikit, ya, sebelum tahun 2020, yaitu pada tahun 2019, kita perlu melihat dinamika perekonomian global, bagaimana sikap dari negara-negara, bagaimana sikap dari global itu menghadapi tahun 2020. Nah, pada tahun 2019 akhir, itu pertumbuhan di prediksi, pertumbuhan tahun 2020 diprediksi stagnan, ya, tidak positif. Nah, kemudian, pertumbuhan stagnan itu ditandai, atau bisa disebabkan oleh beberapa negara eksportir dan importer utama, ya, mengalami pertumbuhan negatif, tidak terkecuali Amerika dan China. Kemudian, ramai-ramai terjadi pemangkasa target pertumbuhan tahun 2020. Jadi, menyadari bahwa adanya konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dan juga terjadinya permintaan, penurunan permintaan secara agregat di global itu menurun, dan, apa namanya, bahwa konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China ini berdampak pada the rest of the world, sisa dunia yang lainnya. Maka, rame-rame lah kemudian negara-negara itu memangkas target pertumbuhan pada tahun 2020 menjadi lebih kecil. Nah, beberapa hal yang kira-kira melhambat pertumbuhan pada tahun 2020 itu adalah perang dagang, kemudian ketidakpastian ekonomi pasca Brexit, kemudian penurunan suku bunga The Fed secara berturut-turut, kemudian fluktuasi harga minyak dunia. Nah, keempat hal ini menjadi faktor yang cukup dominan, ya, mengapa kemudian para pemimpin negara itu memangkas target pertumbuhan yang masing-masing. Nah, ini prediksi pada tahun 2019 akhir, terkait 2020, dan pandemi belum masuk sebagai variable penentu dari pemangkasan target pertumbuhan itu, termasuk di Indonesia sendiri. Kemudian next. Nah, oleh sebab itu United Nation Conference on Threat and Development atau UNTAD itu sudah memberikan alarm resesi, yaitu dalam laporannya bahwa akan terjadi resesi pada tahun 2020. Sebetulnya resesi ini apa sih? resesi itu adalah penurunan penurunan ekonomi atau terjadinya kelesuan ekonomi secara berturut-turut lebih dari enam bulan atau lebih dari beberapa semester dalam satu tahun. penurunan ekonomi penurunan ekonomi secara berturut-turut ini berbahaya mengingat dampaknya terhadap PHK, terhadap ambruknya sektor-sektor ekonomi yang kemudian menyebabkan PHK massal dan kemudian karena PHK massal itu maka pendapatan dari masyarakat juga menurun sehingga melemahkan akses masyarakat terhadap belanja, terhadap bahan pangan, kemudian terhadap bahan-bahan sekunder dan lain sebagainya. Nah, ancaman resesi ditandai dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut perlambatan ekonomi Eropa dan AS yield curve terbalik AS kontraksi sektor manufaku dan meningkatnya indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi. Jadi, ini merupakan indikator dari resesi itu sendiri di mana pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut terjadi yang tadi saya bilang kemudian perlambatan ekonomi Eropa dan AS kenapa ekonomi Eropa dan AS ini penting? Karena mereka adalah sentra produksi manufaktur di dunia. Negara-negara G7 itu adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sehingga ketika mereka terdampak itu yang lainnya akan ikut terkena imbasnya. Kemudian yield curve terbalik AS di mana suku bunga dari obligasi pemerintah jangka pendek itu angkanya tingkatnya lebih tinggi daripada jangka panjang artinya obligasi yang bersifat jangka panjang itu tidak perspektif. Kemudian kontraksi sektor manufaktur atau penurunan ketumbuhan sektor manufaktur dan kemudian meningkatnya indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi. Maksudnya indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi ini adalah persepsi masyarakat global bahwa kebijakan ekonomi pada tahun-tahun ke depan pada hari-hari ke depan itu akan menimbulkan ketidakpastian atau kebijakan itu sendiri yang tidak pasti. Nah ini dibuktikan oleh meningkatnya indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi. Dalam laporan itu UNTAD itu memberikan rekomendasi yaitu untuk fokus pada peningkatan lapangan kerja dan upah dan investasi publik. Ini rekomendasi yang diberikan UNTAD itu pada tahun 2019. Dan seperti saya bilang tadi ini masih masih belum menganggap masih belum memasukkan faktor pandemi ini sebagai faktor yang memperparah resesi. Nah di Indonesia sendiri kalau tadi kita global di Indonesia sendiri ancaman resesi ditandai dengan besarnya defisit meraca perdagangan. Pada tahun 2018 itu terjadi defisit meraca perdagangan yang terdalam sepanjang sejarah reputasi Indonesia. Kemudian stagnasi pertumbuhan dari tahun 2015 sampai 2019 hanya dikisaran 5 persen. Dan kemudian stabilnya inflasi. Nah stabilnya inflasi itu bisa berarti positif tapi stabilnya inflasi bisa berarti negatif. kalau asalnya sumbernya adalah dari masyarakat menahan konsumsi. Artinya sebetulnya masyarakat itu tidak ingin mengeluarkan belanja. Bisa jadi karena pendapatannya menurun bisa jadi karena tidak mau karena tabungannya meningkat dan lain sebagainya. Nah dampak pandemi terhadap ekonomi global seperti yang saya bilang negara-negara Eropa dan negara Amerika Serikat terutama mereka yang bergabung dalam negara G7 negara G7 ini ada Itali Prancaman Amerika Serikat dan beberapa negara sentra industri manufaktur di global. Negara-negara G7 ini ikut terdampak oleh pandemi dan terdampaknya cukup serius. Nah ketika negara-negara G7 yang merupakan sentra industri manufaktur itu terdampak secara serius oleh pandemi maka apa namanya negara-negara yang lain itu terkena imbasnya. Terkena imbasnya dalam hal sektor manufaktur. Jadi sektor manufaktur itu punya lining punya apa namanya supply chain dari bulu ke hilir. Misalnya untuk produk otomotif itu dari bahan bakunya berupa logam sampai dia kemudian jadi mesin atau jadi mobil itu ada prosesnya bernama supply chain. Nah negara-negara G7 itu merupakan sentra industri utama baik bahan industri otomotif sebagai contoh maupun bahan utamanya sehingga itu merembet ke apa namanya ke industri-industri hilir dari sektor manufaktur gitu. Karena mereka tidak bisa lagi mengekspor barang-barang atau bahan-bahan untuk sektor manufaktur dan bahkan tidak bisa mengolah tidak bisa mengekspor bahan atau produk-produk dari manufaktur itu sendiri seperti mobil dan lain sebagainya. Karena tadi mobil hanyalah contoh dari otomotif. Sebetulnya banyak sektor manufaktur itu. Kemudian selain itu ya di level domestik itu perusahaan itu menahan investasi jadi setiap tahun itu kan perusahaan pasti akan melakukan investasi investasi itu adalah investasi pada modal misalnya membuka kantor baru kemudian misalnya membeli mesin baru dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Nah pada tahun 2020 itu perusahaan menahan investasi tidak membelajakan ruangannya pada investasi termasuk juga pada investasi tenaga kerja karena tadi semua pelaku usaha semua perusahaan di Indonesia pada saat ini itu terdampak secara likiditas keuangannya pemasukannya rendah tapi belanja investasi itu juga tidak sedikit nah di sisi lain sebetulnya rumah tangga itu menahan belanja jadi kalau perusahaan menahan investasi rumah tangga menahan belanja jadi rumah tangga sekarang itu hanya melakukan belanja pada bahan pokok pada sektor primer misalnya untuk makan atau misalnya untuk donasi tidak untuk sektor untuk produk-produk sekunder maupun kersier misalnya beli mobil baru beli gadget baru itu tidak dilakukan artinya di sini rumah tangga itu menahan belanja nah dampak dari perusahaan menahan investasi dan masyarakat menahan belanja ini menurunkan kinerja konsumsi dan kinerja investasi yang berakibat pada turunnya pertumbuhan ekonomi nanti nah kemudian lebih parah lagi gangguan pada sektor manufaktur itu kena tiga kali combo jadi yang rantai pasok yang bersumber dari Asia Timur terutama Korea dan Cina itu berkurang dastis kemudian gangguan pada rantai pasok rantai pasok itu supply chain tadi gangguan pada supply chain dulu sampai ke hilir merembet pada negara-negara yang hanya terdampak kecil jadi negara yang tadinya terdampak kecil oleh COVID tapi kemudian sektor industri manufaktur yang bergantung pada negara-negara itu juga terkena dampaknya dan terjadi tekanan pada permintaan karena masyarakat menahan belanja maka permintaan pasar itu berkurang kemudian next dampak pandemi terhadap ekonomi selanjutnya adalah di level nasional tadi akibat dari menurunnya dari masyarakat menahan belanja adalah turunnya permintaan agregat secara nasional jadi turunnya permintaan agregat secara nasional tidak hanya pada sektor manufaktur sektor manufaktur itu sektor industri pengolahan tidak hanya pada sektor manufaktur tapi juga pada sektor-sektor lain katakan sektor pariwisata kemudian sektor pendidikan kemudian sektor macam-macam nah penurunan pada apa namanya permintaan pada sektor-sektor tadi menyebabkan sektor-sektor itu ambruk sehingga mereka harus mau gak mau memphk banyak sekali karyawan nah data dari kemenaker sendiri terjadi phk sejumlah 1722 ribu 1.722.958 orang secara nasional dimana di sektor informal ada 1.770.913 orang yang per phk dan 316.000 orang per phk di sektor informal ini yang tercatat oleh kemenaker ada banyak sekali laporan dari asosiasi-asosiasi yang angkanya jauh melebihi angka dari kemenaker sampai 5 juta orang di seluruh Indonesia itu terdampak phk nah kadin sendiri mencatat angka phk itu tembus 69 juta orang kadin ini berbeda dengan asosiasi tadi nah kemudian BP2MI ini adalah badan yang menangani TKI mereka memprediksi ada 34.300 pekerja migran yang pulang ke Indonesia nah jadi akan ada banyak orang di Indonesia yang tidak bekerja yang kecil pemasukannya kecil penghasilannya oleh karena itu mereka harus dijamin oleh pemerintah terutama pangannya makannya karena kalau pangan tidak dijamin itu krisisnya bisa merembet kemana-mana karena orang tinggal masyarakat tinggal diminta untuk milih aja mati karena virus atau mati karena kelaparan gitu ya kemudian defisit pangan kemarin Jokowi dalam ratas itu sudah menyatakan bahwa ada defisit pangan di Indonesia defisit pangan ini maksudnya antara produksi pangan produksi padi kemudian bahan-bahan pangan itu tidak sebanding dengan konsumsinya jadi orang makan apa namanya konsumsi bahan-bahan pokok itu lebih banyak daripada produksinya apalagi kita masih banyak pangan yang diimpor kemudian yang terakhir adalah ancaman bahwa krisis-resesi ini akan berkelanjutan terutama ketika pemerintah memperlakukan PSBB pembatasan sosial berskala besar bagaimanapun sebetulnya PSBB ini berpengaruh pada apa namanya pembatasan aktivitas dalam ekonomi yang menyebabkan banyak sektor di ekonomi itu ambruk nah kemudian next berikut sektor-sektor yang terdampak oleh pandemi ini saya ambil dari bukunya dari laporannya BCA yang terdampak hebat ada sektor pariwisata kemudian manufaktur bahan-bangunan alat berat properti konstruksi dan farmasi farmasi ini bukan farmasi yang utama tapi farmasi yang yang apa namanya sekunder kemudian itu yang omsetnya terdampak sampai lebih dari 30% kemudian yang terdampak moderat ada multi finance otomotif pusat perbelanjaan atau mall peternakan perikanan distribusi komoditas kebun tambang logan dan mineral itu terdampak 10-30% amsetnya dan yang terakhir terdampak ringan adalah kemasan industri e-commerce membangkit listrik makanan pokok distribusi essential goods kemudian pembakau dan IT nah sekarang kita beralih kepada peran pemerintah jadi kalau dalam bukunya economic time of the of COVID itu karya Richard Barguin buku itu sangat cepat sekali ditulis kemudian diterbitkan nah dalam buku itu disimpulkan bahwa sebetulnya di tengah pandemi yang kita rasakan ini reaksi dari government reaksi dari pemerintah itu jauh lebih penting daripada virus itu sendiri karena reaksi dari pemerintah itu bisa memperparah penyebaran virus atau bisa membatasi penyebaran virus jadi reaksi cepat itu yang yang kemudian diperlukan oleh pemerintahan di negara manapun dan pernyataannya disitu governmental reactions create more and longer lasting disruption dari virus jadi dampak daripada reaksi pemerintah itu jauh lebih besar dari virus itu sendiri terhadap ekonomian nah kemudian dalam buku yang sama itu diberikan beberapa rekomendasi bahwa respon kebijakan pemerintah perlu diarahkan paling minimal untuk pertama meningkatkan kepercayaan dari insan medis dan masyarakat ini dilakukan oleh misalnya Singapura dimana para pejabat itu mengeluarkan gajinya untuk membelikan APD atau tenaga peralatan medis untuk tenaga medis nah dan juga untuk masyarakat supaya masyarakat itu tetap kepercayaan dirinya terjaga di tenang pandemi tidak panik kemudian kebijakan juga perlu diarahkan untuk menopang ketahanan rumah tangga misalnya melalui jaring pengaman sosial jadi sektor yang paling terdampak adalah sektor rumah tangga karena rumah tangga itu kan karena mereka banyak yang kena PHK jadi pemasukan untuk pemasukan kepada rumah tangga itu semakin menurun sehingga rumah tangga terancam tidak bisa mengakses misalnya pangan dalam waktu yang lama gitu ya katakanlah 6 bulan lebih sehingga pemerintah perlu memberikan upaya antisipasi untuk menopang ketahanan rumah tangga rumah tangga ini penting kalau tidak ditopang nanti krisisnya akan merempet kemana-mana jadi rumah tangga ini kan basis dari institusi terkecil dari suatu negara dari suatu peradaban kalau misalnya negara tidak bisa menopang rumah tangga rumah tangga keos maka masyarakat akan keos nah kemudian kebijakan diarahkan untuk menopang ketahanan UMKM atau perusahaan jadi misalnya di beberapa tempat seperti Jerman dia memberikan insentif kepada perusahaan kepada UMKM untuk melakukan proyek-proyek jangka pendek di mana perusahaan itu tetap bisa menggaji karyawan sehingga tidak merumahkan karyawannya nah jadi sebetulnya UMKM atau perusahaan atau perbankan itu membutuhkan stimulus atau bantuan likuiditas dari pemerintah kemudian penguatan sektor perbankan nah pentingnya penguatan sektor perbankan itu karena sektor perbankan itu isinya kan uang nah uang peredaran uang ini kalau misalnya kemudian tidak stabil itu akan mengganggu pertama mengganggu rupiah dan kemudian yang kedua mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional ya dimana misalnya masyarakat kalau terjadi kepanikan itu akan melakukan rush money gitu ya nah ini perlu dijaga kalau maka apa namanya sektor perbankan itu likuiditasnya perlu dijaga gitu jadi tadi karena misalnya terjadi PHK besar-besaran dan perusahaan juga menahan belanja menahan belanja investasi menahan liabilities pengembalian pinjaman-pinjaman pembiayaan atau kredit kepada perbankan itu semakin berkurang sehingga bank-bank itu mengalami krisis likuiditas dia udah minjemin orang tapi pengembaliannya sedikit sehingga gak ada biaya operasional untuk membiayai apa namanya katakan karyawan kemudian membiayai perusahaan atau beban operasionalnya gitu ya nah kalau ini tidak ditopang maka ya nanti kolaps stabilitas keuangan nasional itu akan kolaps sehingga perbankan ini perlu ditopang melalui bantuan likuiditas kemudian selanjutnya penyesuaian instrumen kebijakan fiskal pajak dan stimulus nah kita tahu bahwasannya fungsi dari anggaran fungsi dari kebijakan fiskal itu adalah apa namanya memberikan insentif atau memberikan disinsentif kepada masyarakat melalui pengurangan pajak atau penambahan pajak atau pengeluaran belanja atau pengurangan belanja jadi selain negara itu sebagai pelaku ekonomi negara itu juga punya kas punya anggaran yang mana anggaran itu bisa digunakan untuk menstimulus perekonomian sehingga perekonomian kemudian bergerak semestinya melalui pajak dan belanja kalau pajak itu melalui pemasukan kemudian kalau belanja itu melalui pengeluaran negara kemudian selanjutnya penguatan sektor moneter penguatan sektor moneter ini dilakukan untuk menjaga ketahanan rupiah dan juga menjaga inflasi kenapa penting inflasi kalau misalnya inflasi tidak dijaga dan inflasi itu semakin meningkat maka inflasi itu bisa merampok daya beli masyarakat daya beli masyarakat itu kemampuan masyarakat untuk membeli sesuatu dibandingkan pendapatannya kalau terjadi inflasi berarti harga-harga naik sementara pendapatan masyarakat stagnan sehingga ketika misalnya terjadi inflasi masyarakat tidak mampu membeli barang dengan jumlah yang banyak misalnya atau bahkan tidak mampu membeli nah fungsinya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk menjaga kekuatan rupiah instrumennya adalah misalnya melalui potongan suku bunga potongan suku bunga ini untuk menstimulus perekonomian di masyarakat ini yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa yang terdampak pandemi dan kemudian KII quantitative easing jadi dimana Bank Indonesia itu memberikan stimulus berupa quantitative easing dimana dia membeli surat-surat obligasi pemerintah jangka panjang dan pemerintah kemudian bisa melakukan ekspansi belanja sehingga perekonomian masyarakat itu terstimulan dengan baik dan yang terakhir adalah pendanaan dari darurat bencana nah ini nanti kaitannya dengan pendanaan di sektor kesehatan nasional dan di sektor jaring pengaman sosial nah jadi kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah ini waktu saya masih lama ya masih lama ya jadi jadi kalau kita bicara terkait kebijakan pemerintah model kebijakan pemerintah dalam ekonomi nah ini ada beberapa mazhab di dalam kazanah ilmu ekonomi nah jadi mazhab yang sering digunakan oleh beberapa pemerintah pemerintah suatu negara itu adalah mazhab kinesian dalam ekonomi mazhab kinesian ini menekankan pada kalau misalnya terjadi krisis pemerintah itu justru harus apa namanya melakukan ekspansi belanja harus belanja sebanyak-banyaknya ketika pada saat terjadi krisis resesi ekonomi karena apa? karena pada saat resesi ekonomi itu belanja belanja masyarakat lemah gitu sehingga pemerintah itu harus menggenjot belanja APBN sehingga dimasyarakat nanti akan terstimulan akan ada kegiatan-kegiatan ekonomi akan ada kegiatan-kegiatan produksi akibat dari pemerintah membelanjakan secara jor-joran fiskalnya untuk itu pemerintah mungkin bisa berhutang berhutangnya bisa ke Bank Indonesia bisa ke luar atau bisa ke masyarakat itu sendiri ini soal cara yang jelas penekanan mazhab kinesian ini adalah pemerintah melakukan ekspansi belanja sebesar-besarnya nah itu perlu disiasati soal hutangnya dari mana nah sementara kalau model ekonomi hayekian mazhab hayek mazhab hayek ini berasal dari Patrick Hayek mazhab hayek ini menekankan pada konsep bahwa let the market heal itself biarkan pasar itu sembuh dengan sendirinya nah konsep ini konsepnya mazhab hayek ini dianut oleh presiden Ronald Reagan misalnya pada saat terjadi krisis taktulasi di Amerika Serikat dimana pada saat itu dikenal istilah yang namanya reaganomics nah kebijakan reaganomics ini membiarkan pasar bergerak dengan sendirinya melakukan relaksasi melakukan pelonggaran kebijakan kemudian menurunkan penerimaan pajak dan lain sebagainya sehingga pasar bergerak sendiri karena bagi Frederick Hayek bagi penganut mazhab hayek pasar itu tahu caranya untuk membuat segala sesuatunya serba efisien dan pasar itu bisa mencari titik keseimbangan sendiri nah dan juga di sisi di belahan negara lain di United Kingdom pada saat yang sama 1970-an pada saat Presiden Donald Reagan menjabat sebagai Presiden di Amerika di UK yang menjabat sebagai Prime Minister adalah Margaret Thatcher dan pada saat itu Margaret Thatcher menggunakan model ekonomi yang sama yaitu dari Mazhab Hayekian dan kemudian model ekonomi Margaret Thatcher itu disebut sebagai Thatcherism kemudian keduanya ini sukses membawa negaranya itu keluar dari krisis takbulasi berkepanjangan baik di Amerika maupun di United Kingdom nah sebetulnya banyak lagi mazhab-mazhab ekonomi katakanlah mazhab monetaris Milton Friedman kokohnya kemudian ada lagi mazhab ekonomi syariah macam-macam sebetulnya mazhab cuman pada saat krisis biasanya pemerintah itu akan menguji akan menilai suatu model kebijakan yang digunakan itu apakah efektif atau tidak model kebijakan ekonominya kalau misalnya tidak efektif model kebijakan ekonomi yang digunakan maka dia akan melirik akan melihat pada alternatif mazhab yang lain Amerika sebelum Presiden Ronald Reagan menggunakan konsep Hayek ini mereka menggunakan model keinisian tapi pada saat krisis takpelasi model keinisian itu dianggap tidak sesuai dengan kondisi pada saat itu sehingga mazhab Hayek yang kemudian diadopsi kita perlu kalau misalnya kita menganggap ekonomi Pancasila merupakan model ekonomi yang paling sesuai maka kita harus memunculkan mazhab ekonomi Pancasila atau mazhab ekonomi syariah barangkali tapi harus ada tokoh biasanya mensyaratkan tokoh dan kemudian mensyaratkan adanya masterpiece misalnya kalau John Maynard Keynes pencetus mazhab Keynesian itu dengan bukunya The General Theory of Employment Interest and Money nah kemudian apa ya itu pokoknya harus dimunculkan tokoh dan bukunya teori-teorinya jadi memang pada saat krisis pasca krisis itu akan ada teori baru biasanya nah termasuk pada saat krisis 2008 pasca krisis keuangan 2008 itu juga muncul teori baru yaitu apa namanya bahwa peran dari kebijakan peran dari bank sentral itu ditambah menjadi tidak hanya inflation targeting framework tapi juga bauran kebijakan mixed policy antara moneter dan kebijakan fiskal gitu nah kita masuk ke teknis bahwa pandemi di Indonesia sudah terjadi sedemikian rupa sudah menyebar dan ancaman yang lebih real daripada pandemi itu sendiri adalah resesi yang resesilah setelah pandemi terjadi lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah kita pertama ini terlepas dari segala macam kontroversi yang ada pertama pemerintah menerbitkan perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan kerekonomian dan stabilitas sistem keuangan jadi terbitnya perpu ini itu mengkoreksi dua undang-undang sebelumnya yang pertama adalah bukan mengkoreksi sebetulnya ya karena ini kan masa-masa krisis jadi perpu itu juga terbit karena apa namanya kondisi kedaruratan maka perpu ini menarik fleksibilitas atau misalnya menuntut fleksibilitas dari undang-undang yang ada sebelumnya yaitu pertama undang-undang tentang keuangan negara dan yang kedua adalah undang-undang tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan nah jadi dua undang-undang yang sudah ada sebelumnya itu punya pengaturan yang cukup rigid pengaturan yang cukup rigid dalam kondisi normal sehingga dalam kondisi luar biasa seperti sekarang ini itu memerlukan suatu penanganan yang spesifik sehingga undang-undang keuangan negara dan undang-undang PPKSK ini itu kemudian apa keumuman undang-undang keumuman ketentuan itu diatur secara spesifik dalam perpu ini sehingga menjadi sebuah kondisi yang khas yang tertentu nah dalam undang-undang keuangan negara misalnya itu mengatur bahwa defisit anggaran yang diperbolehkan itu hanya sebatas 3% dari PDB lebih daripada itu pemerintah bisa digugat ketika misalnya anggaran yang diajukan itu lebih dari batas 3% dari PDB jadi sebetulnya defisit itu boleh-boleh saja apalagi tadi ketika misalnya kondisi dalam masa resesi yaitu pemerintah diperbolehkan melakukan belanja sebanyak-banyaknya untuk menstimulus perekonomian tapi kemudian harus ada upaya mengembalikan ketahanan fiskal nah kondisi seperti itu biasanya akan terjadi defisit nah kalau dalam kondisi normal defisit itu hanya diizinkan sebatas 3% nah itu tertuang dalam undang-undang keuangan negara nah dimana pada saat pandemi ini ya dalam kondisi khusus ini defisit tidak bisa hanya 3% karena diprediksi akan lebih dari 3% yaitu 5% dari total produk domestik maka dilakukan apa namanya pengkhususan dalam perpu ini dan juga dalam undang-undang KPKSK itu juga terjadi pengaturan-pengaturan untuk penanganan stabilitas sistem keuangan dalam kondisi normal dan karena kita berada dalam kondisi yang luar biasa yang tidak normal maka butuh penanganan yang khusus yang khusus nah kemudian dalam perpu tersebut itu dinyatakan bahwa ada beberapa bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi itu yang pertama adalah bantuan likuiditas lembaga keuangan mengapa bantuan likuiditas lembaga keuangan ini penting tadi karena untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kalau misalnya perbankan apalagi bank sistemik ada bank sistemik ada bank non-sistemik nah bank sistemik itu kalau misalnya mengalami krisis likuiditas itu alarm bagi sistem keuangan nasional jadi pemerintah harus menjamin bahwa likuiditas keuangan dari bank-bank atau lembaga keuangan itu bisa bisa menjamin kegiatan bank itu tetap beroperasi peredaran uang tetap berjalan di nasional nah kalau misalnya bank mengalami krisis likuiditas dikhawatirkan peredaran uang itu tidak berjalan dengan baik dan itu akan mengganggu perekonomian kemudian yang kedua adalah peningkatan kemampuan ekonomi pelaku usaha jadi tadi seperti yang saya bilang di awal di petengahan bahwa perusahaan-perusahaan dari UMKM ini harus ditingkatkan kemampuannya sehingga mereka bisa membayar karyawan-karyawan mereka sehingga bisa meminimalisir jumlah PHK yang terjadi kemudian yang ketiga adalah quantitative easing dimana bank Indonesia atau bank sentral itu membeli obligasi-obligasi pemerintah yang bersifat jangka panjang supaya pemerintah mampu menangani kondisi krisis dengan baik kemudian pengendalian devisa jadi devisa itu penting karena pertama devisa itu adalah indikator ketahanan dari bank sentral cadangan devisa nah perlu dikelola dengan baik devisa yang masuk dan devisi yang keluar sehingga ketahanan bank sentral itu juga terjaga dengan baik karena bank Indonesia itu adalah bank sentral itu adalah lender of the last resort jadi orang kalau minjem terakhir itu ya kemana ke bank Indonesia pemerintah kalau minjem terakhir ke masyarakat gak bisa ke AC gak bisa ya ke bank Indonesia nah sehingga ketahanan bank Indonesia disini penting makanya kalau misalnya bank Indonesia sendiri sudah kolaps maka ya sudah ekonominya dibiarkan terumbang ambing aja nah saya sedikit mengutip pidatonya Pak Perry Wajio yang gubernur bank Indonesia untuk menggambarkan kondisi kita pada saat ini waktu itu Pak Perry berpidatu di DPR menggambarkan perekonomian nasional itu ibarat perahuna binuh jadi secara tidak langsung Pak Perry itu menggambarkan bahwa sebetulnya kondisi bank sentral tidak baik-baik saja karena cadangan devisianya lemah makanya kemudian pemerintah ketika memberikan global bond itu sasarannya adalah investor asing nah kemudian yang kelima itu adalah konsolidasi lembaga keuangan nah dimana bank-bank kemudian lembaga keuangan ini dijaga likuiditasnya dari bank sampai lembaga-lembaga keuangan diperoleh dijaga likuiditasnya supaya tidak berimbas pada perekonomian baik di sektor yang paling atas top of the pyramid sampai kemudian in the bottom masyarakat yang terbawah dan yang keenam adalah persiapan penyelamatan bank ketika misalnya ada salah satu bank atau beberapa bank sudah berbunyi alarm krisisnya alarm apa namanya collapse-nya maka pada saat itu juga lembaga penjamin simpanan itu melakukan upaya penyelamatan yang diselamatkan apa yang diselamatkan kalau misalnya bank itu sudah tidak bisa diselamatkan maka yang diselamatkan adalah simpanan jadi dalam bank itu kan ada simpanan masyarakat maka simpanan itu yang diselamatkan oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan kemudian selanjutnya tindak lanjut dari perpu nomor satu tahun 2020 itu dan pemerintah juga perlu mempertimbangkan perubahan dari APBN bahwa kondisi tidak baik-baik saja maka perlu dilakukan perubahan APBN maka keluarlah peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020 nah perubahannya cukup drastis pertama anggaran pendapatan negara yang tadinya ditargetkan Rp2.233 triliun itu kemudian diubah menjadi targetnya Rp1.760 triliun penerimaan negara nah kemudian pada pada sektor anggaran belanja negara yang tadinya ditargetkan hanya Rp1.683 triliun dalam kondisi normal itu ditargetkan diubah targetnya menjadi Rp2.613 triliun karena kondisi COVID nah artinya disini kita bisa lihat bahwa perubahan pendapatan negara itu menurun sementara perubahan belanja negara itu meningkat drastis sehingga mau gak mau terjadi defisit anggaran yang sangat besar nah termasuk perubahan defisit anggaran disini dari Rp307 triliun menjadi Rp852 triliun yang mana Rp307 triliun ini masih dalam batas 1,76% dari total PDB yaitu masih dalam batas yang diizinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebelumnya kemudian menjadi Rp852 triliun dan ini persentasenya yang melebihi persentase yang diizinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sehingga perlu dilakukan perubahan diterbitkan peraturan pengganti Undang-Undang perku nomor 1 itu nah karena Rp852 triliun ini adalah 5,07% dari total PDB kita targetnya jadi memang perubahannya sangat drastis sekali nah alokasi anggarannya macam-macam alokasi belanja belanja negaranya adalah pada misalnya penanganan bencana pandemi kemudian pada sektor belanja bantuan sosial itu yang diperbanyak oleh pemerintah jadi apa namanya kalau misalnya penanganan COVID-nya sendiri pemerintah itu mendorong untuk meningkatkan kapasitas dari sektor kesehatan nasional dan pada sektor jaring pengaman sosial pemerintah itu bagaimana caranya meningkatkan akses atau meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bertahan hidup pada masa-masa krisis ini apalagi di tengah PHK yang terjadi begitu banyak mungkin itu pengantar dari saya kita bisa diskusikan lebih lanjut kita bisa kembangkan diskusi kita saya kembalikan ke Pak Moderator Pak Ustambe silahkan ya ya kita bisa kembangkan selamat menikmati